Halo semuanya, pada materi ke-6, Mata Kuliah Advanced Information System Analysis and Design, kita akan belajar tentang CRC Card dan First Cut Class Diagram. CRC Card Class Responsibility Collaboration, atau yang biasa kita sebut dengan CRC Card, merupakan salah satu diagram UML yang paling sederhana, dan dapat digunakan untuk mengetahui responsibilities dan collaboration dalam sebuah kelas. Proses pembuatan CRC Card biasanya dilakukan pada saat brainstorming, dan satu CRC Card hanya untuk satu kelas. Berikut adalah notasi pada CRC Card. Pertama, ada kelas name yang merupakan nama dari sebuah kelas dan harus berupa kata benda. Kedua, ada responsibilities berisi operasi-operasi yang dilakukan oleh kelas tersebut. Yang ketiga, ada collaborators, yang merupakan kelas-kelas yang berhubungan dengan kelas yang akan dibuat CRC-nya. Ketiga notasi yang telah disebutkan tersebut merupakan elemen yang ada di bagian depan CRC Card. Sedangkan, pada bagian belakang berisikan atribut yang merupakan representasi dari sebuah kelas agar dapat mengetahui responsibilities dari kelas lain. Langkah-langkah untuk membuat CRC Card ada tiga. Pertama, tetapkan kelas-kelasnya terlebih dahulu. Kemudian, tetapkan responsibilities-nya. Yang ketiga, menentukan collaborators yang tepat. Berikut adalah contoh CRC Card dari kelas customer. Customer memiliki beberapa responsibilities atau aktivitas apa saja yang akan customer lakukan. Responsibilities tersebut berupa operasi-operasi sederhana seperti update name, update address, request purchase history, process sales, dan make payment. Selanjutnya, ada collaborators. Collaborators dari kelas customer ada dua, yaitu sales dan payment. Yang berarti, dua kelas tersebut akan berhubungan dengan kelas customer. Pada bagian belakang CRC Card, terdapat atribut dari kelas customer seperti account number, customer name, mobile phone, home phone, dan status. Yang berikut adalah domain kelas diagram dari playzone. Kita akan membuat CRC Card dari kelas form permainan. Berikut adalah jawaban dari CRC kelas form permainan. Pertama, kita harus menentukan kelasnya terlebih dahulu, yaitu adalah form permainan. Lalu, menetapkan responsibilities yang dapat kelas form permainan lakukan. Di sini, ada empat responsibilities, yaitu get data mesin permainan, get data kartu, create form permainan, dan save form permainan. Setelah itu, menentukan kelas collaborators dari kelas form permainan, yaitu mesin permainan, dan kartu. Pada belakang kartu CRC Card, terdapat atribut dari kelas form permainan, seperti ID form permainan, tanggal bermain, ID kartu, ID mesin, kupon permainan, saldo permainan, dan status. Atribut ini dapat disesuaikan dengan kelas diagram yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai first cut design kelas diagram. Sebelum memulai, mari kita mereview tentang kelas diagram terlebih dahulu. Kelas diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan kelas atau blueprint dari objek pada sebuah sistem. Notasi-notasi yang digunakan, baik pada domain kelas diagram dan first cut design kelas diagram, masih sama. First cut design kelas diagram adalah sebuah kelas diagram yang lebih menjelaskan mengenai alur data dan tipe datanya. Dalam proses mendesainnya, first cut design kelas diagram dibuat berdasarkan domain kelas diagram yang sudah ada. Pada first cut design kelas diagram ini, tidak memerlukan this method. First cut design kelas diagram dibuat dengan menambahkan beberapa hal pada domain kelas diagram yang sudah ada. Dua langkah yang perlu ditambahkan untuk membuat first cut design kelas diagram yaitu, Pertama, kita harus menguraikan atribut dengan tipe data informasi yang sesuai. Kedua, kita harus menambahkan panah navigation visibility. Step pertama, menguraikan atribut dengan tipe data informasi yang sesuai. Untuk notasi yang ditambahkan, pertama, ada visibility yang mengindikasikan bisa atau tidak bisanya atribut diakses secara langsung oleh objek lain. Biasanya, digambarkan dengan tanda minus yang berarti atribut tersebut akses modifiernya adalah private dan bukan public yang dilambangkan dengan tanda plus. Kedua, cara penulisan penamaan pada atributnya harus menggunakan lowercase camelback notation. Yang berarti, semua huruf pada kata pertama itu kecil, kemudian apabila ada kata selanjutnya, huruf paling depan dibuat dengan huruf besar seperti yang ada di contoh. Ketiga, menambahkan tipe data expressionnya seperti string, integer, double, float, dan date. Terakhir, menambahkan property seperti key. Step kedua, menambahkan navigation visibility arrow. Navigation visibility pada prinsip desainnya menggambarkan kelas mana yang membutuhkan referensi dari kelas lain, atau kelas mana yang dapat mengakses kelas lain. Dan navigation visibility ini digambarkan dalam bentuk panah antarkelas. Berikut adalah beberapa guideline untuk menentukan arah panah navigation visibility. Pada kondisi pertama, apabila one-to-many relationship, yang berarti adanya hubungan superior atau subordinate, maka pada kondisi ini, arah panah navigasinya dimulai dari kelas yang memiliki relationship one ke arah kelas yang memiliki many relationship. Kedua, apabila ada mandatory relationship atau relationship yang wajib, yang maksudnya berarti kelas tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau tidak bisa ada tanpa adanya kelas tertentu, Maka, pada kondisi ini, arah panah navigasinya dimulai dari kelas yang independent atau kelas yang dapat berdiri sendiri ke arah kelas yang dependent atau kelas yang tidak dapat berdiri sendiri. Kondisi ketiga adalah di saat suatu objek membutuhkan informasi dari objek lain. Contohnya, sebuah objek A membutuhkan informasi dari objek B. Maka, arah panah navigasinya berawal dari objek B mengarah ke objek A. Berikut adalah contoh soal playzone. Dan berikut adalah kelas diagram dari playzone. Dan ini adalah first cut design kelas diagram dari playzone. Sesuai dengan step yang pertama, semua atribut diuraikan lagi tipe data informasinya yang sesuai. Dan pada step kedua, mengganti relationship menjadi navigation visibility arrow. Pada contoh soal playzone, arah panah navigation visibility dari kelas kartu mengarah keluar kepada kelas-kelas yang lainnya. Hal ini karena untuk membuat objek kartu hilang, pengisian saldo, penukaran kupon, dan form pemesanan akan membutuhkan data dari kartu. Panah dari kelas penukaran kupon mengarah pada kelas detail penukaran kupon. Karena, relationship kedua kelas tersebut adalah one to many. Sementara, panah dari kelas hadiah mengarah pada detail penukaran kupon. Karena, objek detail penukaran tidak bisa dibuat tanpa adanya data dari objek hadiah. Terakhir, panah dari mesin permainan mengarah pada form permainan. Karena, untuk objek form permainan tidak bisa dibuat tanpa adanya data dari mesin permainan. Terima kasih telah menonton!